Hukum-hukum berkaitan dengan Najis Sepanjang sejarah manusia, tidak satupun syariat yang memperhatikan kesucian manusia dan kebersihannya dari segala bentuk kekotoran seperti syariat Islam Maka Islam adalah agama yang mensyaratkan Tohara pada setiap rangkaian aktivitas ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran, dan seorang yang sedang beribadah hendaknya bersih dan cuci dari segala bentuk Najis Kata Najis biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk segala bentuk kotoran, yang mana didefinisikan oleh para ulama adalah sesuatu yang wajib menurut syariat untuk membersihkannya Setelah melakukan kajian yang cukup lama yang dilakukan oleh ulama fikih, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Najis itu terbagi menjadi tujuh macam Pertama, air kencing dan kotoran tahi manusia Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seorang Arab badwi yang pernah kencing di masjid Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, yang artinya Tempat ini adalah masjid yang tidak boleh dikotori dengan kencing maupun tahi Karena tempat ini hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah SWT dan mendirikan sholat serta membaca Al-Quran Darahid juga termasuk kategori Najis Berdasarkan hadis khawlah binti Yasar yang mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata Wahai Rasulullah SAW, aku hanya memiliki selembar sarung, aku memakainya sekalipun dikala aku haid Rasulullah SAW bersabda Kalau engkau telah bersih dari haidmu, maka cucilah tempat keluarnya dari haid tersebut, lalu sholatlah menggunakan pakaianmu itu Semua darah selain darah haid hukumnya suci, baik yang mengalir maupun yang tidak Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasannya ada seorang musyrik yang pernah menombak seorang muslim saat ia sedang sholat Kemudian ia mencabut tombak tersebut dan ia melanjutkan sholatnya sementara darahnya terus mengalir Adapun jenis ketiga dari najis adalah air kencing dan kotoran, tahi binatang yang haram dimakan seperti hewan liar Dan burung pemangsa, pemakan daging Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud RA, ia berkata Suatu ketika Rasulullah SAW buang air besar Lalu beliau memintaku memberinya tiga buah batu Namun aku hanya menemukan dua batu Aku terus mencari batu yang ketiga Namun tidak aku dapatkan Lalu aku mengambil tahi hewan yang sudah kering Dan membawanya kepada beliau Beliau mengambil dua batu tersebut Dan membuang tahi hewan yang telah kering Seraya berkata, tahi ini adalah najis Adapun status air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan Seperti sapi, domba dan lain-lain Tidak termasuk najis Sebagaimana disebutkan dari Anas bin Malik RA Bahwasannya sekelompok orang datang ke Madinah Dan mereka sakit setelah tiba di sana Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka meminum air kencing dan susu antah zakat Bangkai adalah semua binatang yang mati Bukan karena disembeli secara syar'i Termasuk najis Firman Allah SWT yang artinya Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku Sesuatu yang diharamkan Bagi orang yang hendak memakannya Kecuali kalau makanan itu bangkai Atau darah yang mengalir Atau daging babi Karena semua itu adalah kotor Al-An'am ayat 145 Potongan daging yang diambil dari hewan hidup sebelum disembeli termasuk bangkai Pengecualian untuk bangkai ikan dan belalang Tidak termasuk najis Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Yang artinya Dihalalkan bagi kita Memakan dua jenis bangkai Dan dua jenis darah Kedua jenis bangkai itu Adalah bangkai ikan dan belalang Sedangkan dua jenis darah adalah Hati dan limpa Ada pun pada kasus bangkai ikan Dan belalang juga sama dengan bangkai hewan yang tidak bernyawa Seperti lalat, semut, dan lain-lain Berdasarkan hadis Rasulullah SAW Yang artinya Jika seekor lalat hinggap di minuman kalian Maka tenggelamkanlah Kemudian keluarkanlah Karena di satu sayapnya Ada penawar bagi penyakit yang dibawa oleh sayapnya yang lain Di antara dalil syara tentang najisnya daging babi Firman Allah SWT yang artinya Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya Kecuali kalau makanan itu bangkai Atau darah yang mengalir Atau daging babi Karena semua itu adalah kotor Al-An'am Ayat 145 Jilatan anjing juga dihukum sebagai najis berat Sabda Rasulullah SAW yang artinya Bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali Cucian pertamanya menggunakan tanah Mazi juga termasuk najis Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama Adalah cairan berwarna putih bening dan lengket yang keluar saat melakukan pemanasan prasek Atau ketika membayangkan aktivitas seks Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat Dan tidak pula terpancar Serta tidak pula memicu perasaan lemas setelah keluar Bahkan keluarnya pun terkadang tidak terasa Dalil yang menunjukkan najisnya Mazi Sebagaimana hadis Nabi SAW Kepada Ali bin Abi Talib ketika ia menjawab pertanyaan seputar Mazi yang artinya Berwuduk dan cucilah kemaluanmu Wadi juga termasuk najis Yaitu cairan putih kental yang keluar setelah kencing Membersihkan pakaian cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena Mazi atau Wadi Kebalikan dari Mazi atau Wadi Ulama menganggap Mani suci Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh para ulama Bahwa Mani Cairan putih kental yang keluar disertai perasaan nikmat dan terpancar Memicu perasaan lemas setelah keluar Sebagai mana hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Yang artinya Rasulullah SAW biasa mencuci air mani yang menempel pada pakaiannya Kemudian ia pergi untuk melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut Dan saya sering melihat bekas cuciannya Dalam riwayat Muslim disebutkan Aisyah berkata Aku biasa menggosok air mani dari baju Rasulullah SAW Kemudian ia memakainya untuk melaksanakan sholat Sedangkan Khomar termasuk sumber segala kejahatan Namun Najisnya maknawi Meminumnya termasuk dosa besar Akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya Cara membersihkan Najis Untuk membersihkan Najis ada banyak cara Mensucikan tanah yang bernajis maka cukup dengan air Sebagai mana disebutkan dalam sebuah hadis Takkala ada seorang Arab badwi yang tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya Biarkan dia dan siramlah kencingnya tersebut dengan segayung air Namun jika benda Najis itu berbentuk cairan yang telah kering Maka tempat tersebut telah dianggap suci Berdasarkan hadis Abu Qilabah Ia bersabda yang artinya Jika tanah telah mengering Maka Ia telah menjadi suci dengan sendirinya Cara membersihkan air yang tercampur dengan Najis Air tersebut menjadi bersih Setelah disiram dengan air dalam jumlah yang banyak Sampai bekas-bekas Najis tidak terlihat lagi Ia juga dapat dibersihkan dan disucikan Dengan melakukan filterisasi menggunakan teknologi modern Cara membersihkan pakaian yang terkena Najis Pakaian tersebut dicuci dengan air Dan disikat atau diperas sampai Najisnya hilang Demikian juga halnya dengan tempat tidur yang diletakkan di atas dipan Cara membersihkan kulit bangkai adalah dengan disamak Sebagaimana hadis Nabi dalam Suhae Muslim Jika kulit bangkai telah disamak Maka ia telah bersih Cara membersihkan kencing bayi perempuan yang belum makan Adalah dengan cara mencuci bagian yang terkena kencing Sedangkan kencing bayi laki-laki Cukup dengan membercikkan air pada bagian yang terkena kencing Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya Kencing bayi perempuan dicuci Sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air Ada pun cara membersihkan pakaian yang terkena mazi Atau wadi cukup percikkan air ke bagian yang tersebut Cara membersihkan darah haib dengan cara dicuci Dan jika masih tertinggal bekasnya Maka itu tidak mengapa Berdasarkan sabda Rasulullah Cukup sirami dengan air Dan kalau masih tersisa bekasnya Maka tidak mengapa Ada pun cara membersihkan sandal yang sering terkena najis Cukup dengan menggosokkan sandal tersebut ke tanah Hingga najisnya hilang Berdasarkan hadis yang artinya Jika seseorang menginjak najis Maka tanah yang diinjaknya dapat membersihkannya Cara membersihkan jubah Pakaian panjang Wanita yang terkadang terkena najis Maka ia cukup berjalan di tempat yang bersih Sebagaimana hadis nabi yang artinya Tanah yang setelahnya akan membersihkannya Cara membersihkan makanan yang beku Seperti susu dan keju Yang kadang terkena najis Maka cukup membersihkan najis makanan di sekitarnya Sebagaimana nabi bersabda Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Yang artinya Rasulullah SAW pernah ditanya Tentang seekor tikus mati Yang tercelup ke dalam susu Beliau menjawab Buanglah tikus tersebut Dan bagian yang di sekitarnya Setelah itu makanlah sisanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!